Halo Pemirsa, kita udah selesai latihan, sekarang kita lagi mau menuju ke ruangan buat tek vokal. Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Merasa sebagai wanita yang terjebak dalam tubuh seorang pria adalah alasan paling mengemuka seseorang akhirnya memutuskan diri untuk mengidentifikasi dirinya sebagai wanita. Dari mengganti nama dan tampil selayaknya perempuan, beberapa diantaranya juga memutuskan melakukan prosedur operasi ganti kelamin. Sejumlah pelaku dunia hiburan pun melakukan hal yang sama, bahkan mengumumkannya di hadapan publik. Siapa saja? Kamu tonton ya infotainment hari ini, 9 selebritas yang mengaku bangga menjadi transgender. Dorce Gamalama Terlahir dengan nama Deddy Yuliardi, Dorce merupakan seleb transgender paling legendaris di tanah air. Ia adalah aktris, penyanyi, komedian hingga presenter. Pencapaiannya pun tak main-main. Sebagai wanita, ia pernah menikah dengan seorang pria dan menunaikan ibadah haji. Dorce yang juga telah berhijab ini pun bersih keras jika waktunya telah tiba, ia ingin dimakamkan sebagai seorang wanita. Dena Rahman Mantan penyanyi cilik, Renaldi juga membuat pengakuan jika dia telah melakukan perubahan gender dan berganti nama menjadi Dena Rahman. Ia speak up sebagai perempuan pada akhir 2020 lalu. Pengakuannya itu pun disorot publik. Terlebih, Dena juga diketahui pindah keyakinan. Meski begitu, saat ini Dena banyak menyebar pesan positif melalui media sosialnya. Mellie Bradley Sosok yang berprofesi sebagai model dan salap TikTok ini diketahui telah melakukan pengakuan secara publik bahwa dirinya seorang transgender. Atas sikapnya tersebut, pria yang dulunya bernama asli Idris ini pun mendapat apresiasi atas keberaniannya menyampaikan orientasinya secara terbuka. Gaby Festa DJ Gaby Festa juga adalah seorang transgender yang sudah melakukan operasi sejak 2013 silam. Namun meski sempat bangga dan menikmati statusnya sebagai transgender, pemilik nama asli Deddy Ariadi ini belakangan mengungkapkan keinginannya kembali ke kodratnya sebagai laki-laki melalui media sosial dengan cara melakukan operasi perubahan kelamin. Dinda Syarif Dinda pernah membanggakan Indonesia di ajang kecantikan khusus transgender, yaitu Miss International Queen 2018. Dia pun terus memberikan semangat positif untuk mereka yang punya orientasi sama dengannya. Potret dirinya di akun Instagram kerap memperlihatkan keanggunan layaknya wanita. Oscar Lawalata Merasakan jati diri sebagai perempuan sejak kecil pada Agustus 2020 lalu, desainer kondang Oscar Lawalata pun belak-belakan mengakui dirinya sebagai transgender. Ia pun mengganti namanya menjadi Asya Semaradara. Saudara Mario Lawalata ini pun mengaku bangga dengan keunikan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab lewat keunikan tersebut, dia bisa memainkan peran sebagai perempuan atau laki-laki. Stasia Warlele Stasia adalah konten kreator di Youtube yang dikenal lewat serial web Crazy Girlfriend. Ia juga kerap membagikan daily vlog dengan pacar prianya. Stasia diketahui mengenyam pendidikan di luar negeri dan telah melakukan prosedur ganti kelamin. Ia pun sempat menjadi brand ambasador sebuah klinik kecantikan. LUCINTA LUNA Semenjak selesai menjalani masa hukumannya karena kasus psikotropika, pemilik nama asli Muhammad Fatah ini makin eksis di jagad hiburan. Ia misalnya mengisi acara komedi Gills dan populer di TikTok. Warganet pun menganggap jika Lucinta Luna kini makin lucu karena tak berupaya lagi menutupi identitas dirinya, bahkan tak ragu berbicara dengan suara aslinya. Milen Cyrus Milen Cyrus atau Milen Daru adalah keponakan Ashanti yang secara terang-terangan mengubah dirinya dari seorang pria menjadi perempuan cantik. Penampilan pemilik nama asli Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro itu sebagai perempuan memang patut diakui menawan. Meski begitu, Milen Cyrus mengaku tidak akan melakukan operasi ganti kelamin karena masih mengingat dosa dan ia mengaku rutin menunaikan sholat lima waktu. Berdandan selayaknya wanita, para transgender ini pun memiliki penampilan cantik dan seksi yang tak kalah dengan wanita tulen. Namun, tidak semua dari transgender tadi hanya berupaya menonjolkan tubuh ideal ala wanita. Beberapa diantaranya adalah transgender cerdas dan inspiratif yang berupaya menebar pesan positif. Terima kasih banyak yang sudah menonton hingga kelar. Waktunya pencet opsi like dan share konten ini serta berikan opini mu di kolom bawah sana. Kita bertemu di edisi terbaik lainnya. Terima kasih telah menonton!